Intro Oleksandr Zingenko dikecam legenda Arsenal, dituding malah tidur saat bermain Back Arsenal Oleksandr Zingenko kena kecam, dia mendapat kritik pedas dari legenda The Gunners William Gallas Gallas menuding Zingenko malah membiarkan Arsenal terpuruk di saat-saat penting Menurut Gallas back kiri The Gunners tersebut malah sulit ditemukan alias tidak banyak berkontribusi dalam perburuan gelar Bahkan Gallas menyebut back asal Ukraina tersebut tertidur sehingga Duje Caleta Kar berhasil lepas dari penjagaannya dan menciptakan gol ketiga Southampton pada laga Liga Inggris pekan lalu Pertandingan itu berkesudahan 3-3, sehingga ambisi Arsenal meraih gelar Liga Inggris musim ini terancam berantakan Gara-gara hasil imbang tersebut, Arsenal kini hanya unggul 5 poin atas Manchester City yang menempati peringkat kedua Man City bahkan masih menyimpan 2 pertandingan lebih banyak dibanding Arsenal De Bruyne ungkap resep Manchester City sikat Arsenal di Liga Inggris Manchester City sukses menaklukkan Arsenal dengan skor 4-1 pada laga pekan ke-33 Premier League tahun 2022 dan 2023 yang digelar di Etihad Stadium Gelandang City Kevin De Bruyne menyebut kunci kemenangan timnya adalah bermain sabar Pada laga tersebut Manchester City sudah unggul 2 gol pada babak pertama Keunggulan City dicetak oleh gol Kevin De Bruyne dan John Seton Pada babak kedua De Bruyne kembali mencatatkan namanya di papan skor menit ke-54 Arsenal kemudian mencetak gol melalui Rob Holding Namun pada penghujung laga City menambah keunggulan melalui Erling Halaat dan berhasil mempertahankannya sampai peluit panjang Kevin De Bruyne mengaku Manchester City berada dalam kondisi terbaik saat menghadapi Arsenal Namun pada babak kedua mereka merasa kesulitan untuk menambah keunggulan sehingga hanya mampu mencetak satu gol lagi Marcos Rojo Girang Lisandro Martinez bikin Harry Maguire jadi ban serep di MU Marco Rojo pernah kesal dengan kehadiran Harry Maguire di Manchester United Tak heran jika kini Rojo merasa bahagia Karena Lisandro Martinez berhasil menggusur Maguire dari starting 11 MU Back asal Argentina itu merapat ke tim Setan Merah pada 2014 Dalam tiga musim perdana bersama Manchester United, Marco Rojo cukup sering dimainkan Namun mulai musim 2017 dan 2018 Rojo mulai tersingkir dari tim inti MU Dia bahkan sempat dipinjamkan ke Estudiantes pada pertengahan musim Pada musim panas 2019 Manchester United memutuskan memboyong Harry Maguire dari Leicester City Dia dibeli dengan bandrol hingga 80 juta pound sterling Perekrutan Maguire itu membuat situasi Marcos Rojo di MU makin sulit Sebab sebelumnya dia kerap absen karena sering cedera Chelsea era Todd Bully makin aneh, pecat fisioterapis lalu direkrut lagi Chelsea dipaksa untuk mempekerjakan kembali fisioterapis Jose Calvaro Yang telah mereka pecat karena desakan para pemain Sebagai bagian dari perombakan total staff kepelatihan Pemilik baru Chelsea Todd Bully telah menyingkirkan banyak anggota Departemen Medis Termasuk pimpinan Lauren dan Paco Biosca Calvaro juga menjadi bagian dari pembersihan dan ia meninggalkan klub pada bulan September Sementara fisio lainnya Jason Palmer dan John Fearn berhenti setelah Piala Dunia 2022 Namun menurut Evening Standard Chelsea terpaksa mengembalikan Calvaro atas permintaan para pemain Fisio asal Spanyol itu sempat bergabung dengan klub seri B Italia Como setelah meninggalkan Chelsea Dimana mantan kapten Chelsea Denis Weiss saat ini menjabat sebagai presiden klub Ia masih tetap terikat dengan klub tersebut dan pada bulan Januari Luka Modric cedera, Real Madrid ketar ketir versus Manchester City Luka Modric mengalami cedera dan jadi pukulan buat Real Madrid Membuatnya diragukan bisa tampil di Liga Champions versus Manchester City Los Blancos akan menghadapi juara Liga Primer Inggris di semifinal Liga Champions Dengan raksasa Spanyol ingin mempertahankan mahkota kontinental mereka Lag pertama dari pertemuan yang ditunggu-tunggu itu akan berlangsung di Santiago Bernabu pada tanggal 9 Mei Dengan Modric berpacu dengan waktu untuk menempatkan dirinya bisa bermain Cukup mengkhawatirkan Karena playmaker veteran Kroasia itu mengalami masalah paha yang mengancam akan membuatnya absen di laga tersebut Ancelotti mengatakan bahwa ia terpaksa mengubah komposisi lini tengahnya dengan absennya Modric Terima kasih telah menonton!